Intro Salam sejahtera Malaysia Pada pemilihan UMNO akan datang Banyak pendapat daripada peminat UMNO, pengundi UMNO Yang mengatakan Kairi yang telah dipecat adalah satu tindakan yang tidak relevan Tapi tidak boleh dinafikan ada juga yang berpendapat itu adalah tindakan yang baik Saudara-saudara semua pemilihan UMNO akan datang Sudah pasti ada pemimpin-pemimpin di dalam UMNO yang inginkan Jawatan Presiden dan Timbalan Presiden Dan menjadi Naib Presiden UMNO dan juga MKT UMNO Terdapat beberapa pemimpin dalam UMNO sudah menyatakan hasrat mereka Untuk Ismail Sabri Yaakob pula Beliau telah membuat kenyataan Mungkin tidak akan mempertahankan jawatan sebagai Naib Presiden Dan beberapa pemimpin yang lain juga telah menyatakan hasrat untuk menjadi Naib Presiden Ingin menjadi MKT UMNO Akhirnya Ahmad Maslan bersuara tentang pemilihan UMNO Menurut Ahmad Maslan Saya masih fikirkan jawatan apa untuk bertanding Setiausaha agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan sedang memikirkan Jawatan mana untuk ditandingi pada pemilihan UMNO Tidak lama lagi Presiden UMNO hari ini Ahmad Zairamidi Timbalan Presiden UMNO hari ini Muhammad Hassan Adakah mereka berdua dapat mempertahankan Jawatan ini Dan bagaimana pula Setelah Ahmad Maslan membuat kenyataan bahwa Belum memutuskan jawatan mana yang beliau ingin Tandingi pada pemilihan UMNO Adakah Ahmad Maslan juga akan bertanding Menentang Zairamidi Sebagai Presiden UMNO Apa komen anda saudara-saudara Sekiranya Ahmad Maslan Menjadi Presiden UMNO Ataupun mungkin Timbalan Presiden UMNO Anda boleh komen di bawah Nyatakan pendapat anda Sebelum saya meneruskan Saya meminta jasa baik anda untuk tekan butang like Share video ini Supaya ramai boleh komen dan tekan butang subscribe Ahmad Maslan yang juga Ahli Parlimen Pontian Bersedia untuk mencabar bekas Pengurusi UMNO Johor Datuk Sri Hasni Muhammad Bagi jawatan ketua UMNO bahagian Pontian Bagaimanapun Ahmad yang juga Timbalan Menteri Keuangan Masih berteka-teki Dan tidak memperincikan jawatan yang akan ditandinginya Saya akan bertanding Tetapi masih fikirkan Jawatan mana yang akan ditandingi Pada pemilihan UMNO nanti Sesiapa yang hendak bertanding Boleh menghantar borang Sebelum jam 5 petang Pada 26 Februari Beliau juga ditemui pada sidang akbar Selepas merasmikan Kejohanan Sukan Sekolah Kebangsaan ataupun SK Kayuara Sebelum ini Ada media melaporkan Ahmad Maslan dijangka Bertanding bagi jawatan Naib Presiden UMNO Serta ketua UMNO bahagian Pontian Adakah Ahmad Maslan akan menjadi Naib Presiden UMNO yang baru Ataupun menjadi ketua UMNO bahagian Pontian Ataupun kedua-dua sekali Tapi tidak mustahil juga untuk Ahmad Maslan Menjadi Presiden UMNO Ataupun Timbalan Presiden UMNO Pada 3 Februari yang lepas Naib Presiden UMNO Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin Telah dilaporkan Mengesahkan Akan mempertahankan jawatannya Manakala Hasni pula Menawarkan diri Bertanding jawatan Naib Presiden Pada 4 Februari yang lepas Hasni juga dilaporkan Berkata Keputusan bertanding jawatan itu Dilakukan Atas semangat untuk terus Menyumbang bakti Kepada parti pada semua peringkat Akhirnya Ahmad Maslan membuat Kenyataan bahwa Masih berfikir Jawatan apa untuk beliau Tandingi Salam sejahtera Malaysia Saudara-saudara semua Setelah Terdapat Satu Pendedahan Berkaitan dengan Perolehan Vaksin Yang telah Melanggar undang-undang Tidak mengikut Prosedur yang benar Tidak ada Tanda tangan Daripada Peguam negara Akhirnya Bekas menteri kesehatan Seorang bekas menteri kesehatan Telah Membuat Satu kenyataan Baru-baru ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Telah Membuat Kenyataan Bahwa Perolehan Vaksin Pada Beberapa Waktu yang lepas Semasa Covid-19 Melanda Perolehan Vaksin Tidak mendapat Tanda tangan Daripada Peguam negara Dan hari ini Saudara-saudara semua Akhirnya Khairi Jamaluddin Yang mungkin Adalah bekas Menteri Kesehatan Yang telah Dinyatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Akhirnya Khairi Jamaluddin Telah membuat Satu kenyataan Hari ini Satu Pendetaan Berkaitan Dengan Perolehan Vaksin Menurut KJ Beliau Telah mengulangi Prosedur Ulangi Perolehan Vaksin Mengikut Prosedur Sokong Siasatan Oke Saudara-saudara semua Sebelum saya meneruskan Saya meminta Jasabek Anda Untuk Bantu channel ini Kembangkan channel ini Dengan Menekan Butang Like Share video ini Dan subscribe Bekas Menteri Kesehatan Khairi Jamaluddin Sekali lagi Menegaskan Perolehan Vaksin Covid-19 Dibuat Mengikut Prosedur Yang telah Diluluskan Oleh Kementerian Keuangan Pada Waktu itu Katanya Tiada Masalah Jika Siasatan Berhubung Perkara itu Mahu Dilaksanakan Adakah Maksudnya Khairi Jamaluddin Yang juga Bekas Menteri Kesehatan Ini Akan Akan Disiasat Oleh Pihak Pihak Berkuasa Menurut KJ Saya Tegaskan Sekali lagi Perolehan Vaksin Yang dibuat Mengikut Prosedur Yang telah Diluluskan Kementerian Keuangan Tiada Masalah Jika Siasatan Dibuat Khairi Ditanya Mengenai Kenyataan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Yang menyatakan Butiran Butiran Bahawa Perolehan Vaksin COVID-19 Dibuat Tanpa Persetujuan Jabatan Peguam Negara AGC Adalah Maklumat Daripada Kementerian Kesehatan KKM Anwar Juga Menjelaskan Butiran Berkenaan Kemudiannya Dibentangkan Kepada Jemaah Menteri Sebagai Makluman Dan Menyerahkan Kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Bagi menyiasat Perkara tersebut Adakah Maksudnya KJ Bakal Disiasat Oleh SPRM SPRM Akan Menyerbu Keri Jamaludin Akan Menyiasat KJ Adakah Ini Yang Akan Berlaku Setelah Perdana Menteri Menjelaskan Butiran Berkenaan Kemudiannya Telah Dibentangkan Kepada Jemaah Menteri Dan Juga Sebagai Makluman Dan Menyerahkan Kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Bagi Menyiasat Perkara itu Saudara-saudara semua Apa yang bermain Di pikiran saya Kalau ini benar Nama KJ Nama Kairi Yang Memang Kita Tahu Beliau adalah Seorang Pemimpin Yang Sangat Mempunyai Influence Yang Kuat Memang Seorang Influencer Yang Berpengaruh Tinggi Pemimpin Yang Berpotensi Kalau Benar-benar Terlibat Dengan KS SPRM Apakah Pandangan Rakyat Kepada Kairi Rabu Lalu Anwar Telah Mengumumkan Pembentangan Kertas Putih Mengenai Perolehan Vaksin COVID-19 Akan Dibentangkan Di Parlimen Selepas Kerajaan Mendapati Kos Yang Dimuktamadkan Sebelum Ini Tidak Mengikuti Peraturan Kerana Tidak Mendapat Persetujuan Daripada Peguam Negara Jadi Saudara-saudara Semua Akhirnya Inilah Yang Akan Berlaku Kita Menantikan Perkembangan Terkini Berkaitan Isu Ini Tetapi KJ Sudah Membuat Kenyataan Bahwa Beliau Mengulangi Perolehan Vaksin Mengikut Prosedur Sokong Siasatan